Intro Dalam berpenampilan, sebagian wanita lebih menyukai untuk mengenakan busana berwarna cerah ataupun soft. Namun hal tersebut tidak berlaku di benak pipik Dian Irawati. Pasca wafatnya sang suami almarhum Ustadz Jafri Al-Buhari, pipik pun lebih sering terlihat mengenakan busana muslim berwarna hitam. Ya lah, kadang kalaupun disuruh memang, semua orang tahulah saya memang selalu pakai hitam gitu ya. Hitam bukan tanda berkabung, saya enggak karena memang saya satu suka hitam, terus satu pun juga hitam itu melambangkan bahwa ya diri saya masih kotor kok, masih terus dikenasiat, masih banyak dosa. Kalau putih kan udah suci kan, udah bersih gitu ngeliatnya. Jadi kalau dengan pakai hitam berarti ada tamparan buat saya terus jadi orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi tanpa merasa lebih baik dari orang lain dan diakhirkan dengan kebaikan. Mintaannya seperti itu dituntun, lambang itu, hitam itu lambang, waduh supaya saya belajar untuk terus dituntun Allah, supaya rendah hati, supaya enggak sombong gitu, tapi saat ada sponsor yang menawarkan baju-baju yang... Jadi mereka bingung, wah Umi itu ini-nya udah hitam, jadi mereka akhirnya bikin gitu kan, kadang ada yang memang spesialis hitam. Tapi saat disuruh pakai baju ya paling saya milihnya, kalau memang harus gitu ya, paling milihnya yang soft, kayak abu-abu, kayak coklat. Itu kalau untuk yang warna-warna kecil dengan usia, enggak berani. Kegemarannya mengenakan busana berwarna hitam, tak pelak membuat dirinya dan putri sulungnya, Abida seringkali berdebat dengan penampilan pipik yang selalu memilih warna hitam. Jadi ada pengalaman lucu sama Adiba, saat kemarin saya sama anak-anak belanja, nyari baju buat kita hari-hari gitu ya, karena kan baju kita semua habis gitu. Akhirnya saya pilihnya hitam lagi, terus nyari sendal, karena hitam juga sampai Adiba, ih bosen lihat Umi pakai hitam terus gitu kan. Kali-kali pakai warna dong, Adiba tuh sampai yang menyuruh itu. Enggak, kakak kan tahu Umi nggak pede kalau pakai warna. Nanti dipikirkan orang kakak tingkat, ya biarin aja, suruh aja lihat di lemah hitam semua, sampai saya tuh debat sama anak-anak gitu kan. Ah kakak bosen, pokoknya lihatnya kakak bosen, kakak pengen Umi pakai warna gitu kan. Jadi itu, kita debat seperti itu. Terima kasih telah menonton!